Pulauan Pecinta Ikan Hias Kupi menggelar kontes ikan kupi di salah satu kedai kopi di Kelurahan Pakun dan Kota Plitar. Beragam jenis ikan kupi mulai dari kelas albino, albino solid, tuxedo, albino tuxedo dan lainnya diadu dalam ajang kotes ini. Tim juri sendiri telah menentukan kriteria ikan mulai dari tingkat coraknya hingga kesehatan ikan. Kotes ini sendiri digelar untuk semakin mengenalkan ikan kupi di masyarakat Plitar. Di tanggal badan sampai efek itu lebih dikit. Terus yang terakhir itu kesehatannya, kelingkat, vitaliti itu 5%. Untuk corak ya termasuk ya? Corak harus sesuai dengan jenisnya. Kalau place harus sesuai lace, kalau cobra harus cobra. Perlombaan ini digelar untuk yang kedua kalinya di Plitar. Event pertama pernah ada di Kota Plitar tahun 2020 lalu. Ini pelat berikan gabi di Plitar ini dalam rangka untuk memopularkan gabi di sekitar Plitar ya. Lalu lain-lain juga untuk mahasiswa, untuk menjalin perhubungan antar penghubungi ikan gabi ini di beberapa kota sekitar Plitar. Lalu diperkenalkan itu mulai tahun 2020. 2020 itu pas acara BDD. Jadi BDD itu tanggal April, bulan 4. Itu di acara Plitar Tempulhu. Itu kan biasanya tiap BDD ada pameran. Nah, pameran itu pertama yang harus dikenalkan di Plitar. Harapannya dengan kontes ikan gupi semakin dikenal oleh masyarakat Plitar dan sekitarnya, sehingga juga mampu meningkatkan ekonomi para pembudidayanya. Dari Plitar, Yudhistira, KSTV.